musik musik ladies and gentlemen welcome to the channel selamat siang guys ini pada sore ini saya ketemu dengan saudara siapa ini Pasar Wadi Pasar Wadi Pasar Wadi, asalnya dari mana? Jawa Tengah Pati Jawa Tengah Pati Jawa Tengah itu di Jaji Pati Pati itu dari Solo ke sini atau ke sana kalau dari sini ini masih dari timur ya ini lewat Pati baru Solo Rembang Pati Gemak Semarang itu luar biasa ini ini kira-kira Pak Pati ini mulai tahun 2012 2012 luar biasa ini Pak Pati sudah dari tahun 2012 sampai sekarang sekarang tapi ya banyak pulangnya sudah pernah pulang ke sana? wah terus Mas kalau dulu Mas yang pertama Mas saya masuk SMA di rumah di Jawa sama anak-anaknya saya paling lama sama hamudan kurang sekali dengan anak sekarang tidak Mas anak-anaknya saya pake 2 tahun baru pulang karena gitu setahun jadi anak-anak yang kecil ini lepas kuliah menjadi pekerja kerja di Jakarta berarti yang pertama udah kerja di Jakarta terus yang kedua kerja di Jakarta juga di Jakarta juga udah selesai selesai sudah iya langsung ke sana sama kakaknya tapi ya malah saya enak wabia berarti di sini saudara sama di Mace kalau di sana kalau di sana ya luar biasa guys jadi ini saudara saya Wadi dari Jawa Tengah pasti nih teman-teman dari Jawa Tengah banyak yang ditonton nanti iya dari kebetulan ini sepas saya menghulang dan ketemu saudara ini lagi duduk di dan saya nah kebetulan ketemu di sini kita diskusi kira-kira dari 2012 ya di sini sampai sekarang sampai sekarang di sini om di sini kerjanya apa saja oh dari awal 2012 sampai sekarang kumpul ini di sini di situ tapi saya gak mau kekul ya aku percaya oh berarti ada bos juga ada oh dari kecelakaan bawa ke Surabaya ada bos dari Surabaya oh dari sini kirim ke Surabaya iya iya oh dua sini berbubat sini mas sini berbubat banyak mas banyak Madura mas ini yang orang Jawa sini cuma berapa 1 2 3 4 5 7 orang Jawa tersiap yang kumpul ini kumpul ini BC2 ini itu kalau aku ini baru ini baru 2 baru 2 iya 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 berarti nanti setiap lainnya bawa ke bosnya timbar itu kira-kira ini BC2 dikumpul begini itu itu hitungannya ber kilo per kilo saya beli 2000 saya dua dua ternah jadi teman-teman ini saudara saya ini ya pekerjaan sehari-hari kumpul besi-besi dua jadi disini besi-besi dua di Papua itu biasanya kalau pedi dua ribu ya terus jual sama kos dua ribu rumah atur tapi Pak C mau tanya apakah dengan pekerjaan ini apakah Bapak tidak pekerjaan lain-lain apa jualan-jualan ini saja ini mungkin jualan apa bikin sebuah tidak bisa memang sudah fokus artinya memang sudah gini ada yang jualan jualan petong jualan bakso pulau geringan supaya harinya ini ini juga menengah jualan rumah jualan geringan tapi secara satu itu apakah jualan barang ini ini barang ini sebuah yang jualan 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 semua luar biasa ini orang tua yang tanggung jawab terhadap anak-anaknya supaya kenapa orang tuanya berjuang begitu supaya anak-anak ini tidak jadi seperti ayahnya atau ibunya mereka harus lebih ke depan lebih baik lagi mereka jadi orang-orang yang berguna sehingga orang tuanya bekerja keras dengan apapun yang sebisa mereka bisa yang penting bisa menghasilkan luar jadi agar anak-anaknya mereka itu bisa sekolah baik bisa dapat bekerja yang baik itulah kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya jadi saya ingatkan kepada teman-teman kita semua hormatilah ayamu dan ibumu sebagaimanapun perjuangan mereka untuk anak-anaknya itu luar biasa luar biasa luar biasa baru dua tahun ya setahun kakak gue udah saya kerja di rumah aja yang penting kamu sudah harus sekarang ya anak-anak selamat udah pak saya emang kerja saya gini mah ya saya tidak boleh di rumah emangnya saya larang saya jadi lagi-lagi tidak mau segitu mas kalau kamu kecayaan dan saya kerja tidak pak saya cuma segini kalau kamu katanya kamu memang sudah jadi sudah larang tinggal di rumah aja jadi kakak budaya gak mau ya katanya tidak gitu loh pak aku kan makanya masih begini karena ada pas lepas semua dari bangku pelajaran karena mau usah mau kerja untuk usut-usut saya keluar iya 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 itu memang semuanya bagus tapi saya sebagai laki-laki yang bisa jauh tidak bisa sama mas itu mungkin kalau mama-mama bekerja terserah iya putri mas ya dulu mas ya mama di rumah anak satu anak yang pertama kuliah mas iya sampai tiga setengah supaya kuatnya kuatau tidak jual apa tidak atau mak dari Papua itu yang pertama saya juga S1 sampai sekarang sudah kerja saya terserah cuma di dua mas yang kecil ini tidak mau lagi sekolah apanya kuliahnya disini apa di jawa semua di jawa semua yang pertama di judul mas oh di judul ya yang kedua di petiun ini saya tidak tidak tempat kamu pastikan kelambuan kamu pastikan mimpi kamu jangan betul itu jangan redor itu nasihat ya Pak makanya kalau masalah uang jangan kuatir sehat, mas kerja, setelah kamu mau kuliah atau setelah tapi jangan redor dan jangan sebarangan ingat tanya mas ya, tidak mas di Jakarta mas S1 lu mas, S1 lu mas, Jakarta luar biasa teman-temannya, orang tuanya berkaitan hanya kumpul besi tua tapi anaknya berhasil karena nasihat orang tua kalau uang yang dikirim dari orang tua gunakan baik maka sekolah bisa selesai, kalau orang tua kirimuan tidak gunakan baik tidak bisa sekolah baik jadi kalau masih ada orang tua yang masih mampu, masih membiayai masih bisa memperhatikan bagian bagi generasi yang masih anak-anak sekarang orang tua kirimuan, anak-anak pejabat saya ini bukan besar-besaran gue, ikutnya koyak-koyak ini, kayak gini, benti itulah sampai kebutuhan berbana untuk kuliah bahkan hubungan saya enak yang banyak kuih dan siapa-apa begini mau bantu dia tidak bisa yang penting kayak gini kita masing-masing lagi, gimana? aku punya anak gua jangan sampai kayak bapak-bapaknya biar perlu orang tuanya begini, anaknya jangan kayak saya biar-biasanya kan gak sihat mas ya, gitu? yang penting kan saya kasih pengalaman ya, pengalaman, gitu? pengalaman itu dibanfaatkan kemudian kita buat bahan-biasanya ya, kalau ada yang enak solusi saya kasih dan ini lama ya buat bahan-biasanya ini juga buat saya ketika ada? iya, kalau ada yang enak solusi saya kasih iya oh saya mah, katanya cuma gitu saya emang iya, iya, hihihi saya begitu emang saya emang hai 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 ya dapatnya nanya mobil membeli enak kero rumah enak anaknya yang bisa ditempatanan dan tahu anaknya bagaimana enggak saya utamakan anak saya saya enggak 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 bagi harta enggak ngasih uang tapi anak-anak saya kasih kepintaran itu dia bisa ngelolak biasa yang gitu tapi tapi ini pengalamannya ini kata-kata itu mas aku ini juga dulu juga dulu mas dikasih tahu orang tua mas orang medan Mas Sumatera mas-masan-masan medan itu masa pakai pakar-pakar ya Hai ada di YouTube aja mas anak-anak 5 mas kuliah semua mas mampu mas Hai dia tani mas ya saya coba saya ingat saya masih kayak Pak Siku iya 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 mas bukan bisa karena saya bisa maksudnya bisa berarti dari 2012 dari Jawa Tengah langsung ke sini sama bini saya sendiri mas oh sendiri ke sini di kapal dulu mas oh di kapal dulu aku ikut-ikut teman apa ikut pertama ikut Pak Swadha Alparhum sekarang dia sudah tinggal ya ikut awal kita masuk ke situ berarti dari Jawa Tengah naik kata ikut teman Iya ke Papua iya tahun 2012 itu iya waktu itu pas mau berangkat ke Papua begini larang ya nggak oke saya panya mah sama aku jauh di mana Pak Pak mau kekiraan jaya, mau kekiraan jaya mau kekiraan jaya, mau kekiraan jaya kalau besok saya sudah sampai sana kamu baru tanya saya cari apa dia langsungnya mau kerja apa kerja besok aja ini saya baru berjalan mau berjalan ke Papua besok kalau saya sudah kerja 1-2 minggu baru kasih kabar mas saya begini kerja ini saya doa dari bini sini saya izinkan Pak tapi hati-hati di sana itu banyak orang di mana-mana banyak orang berdatang di Sumatera ada orang ngambun banyak-banyak disini campur tapi kan biasanya kalau terbiasa kan dia cari TV dari dunia media lah ya di Papua itu banyak kerusuhan lah itu biasa mas itu biasa mas hanya mereka dari media tapi setelah sampai disini kota gak ada pembunuhan pasti ada mas di mana-mana kota di mana-mana provinsi pasti ada di mana-mana kota pasti ada disana orang itu jadi gak semua di mana-mana misalkan saya ini misalkan saya ini mau ke Jawa Tengah saya dengar isu-isu dari sana wah di Jawa Tengah itu orangnya begini-begini wah misalnya itu banyak nanti bunuh nanti begini kamu tidak usah jalan tapi bini pasti bicara begitu tapi dengan keyakinan ya itu memang yakin mas yakin ya ternyata saya disini mas mulai terus gitu sampai sekarang katanya kan akman utuh utuh gak ada yang apa-apa gak ada aman kalau di bawah kasih marah orang itu ya sering lah iya kalau namanya marah itu biasa itu biasa itu biasa temannya manusia mas ya iya misalkan ada kekurangan gitu ada kelebihan ada kebagusan ada kebelikan itu gak? enak makanya itu kalau tahu pak Cet sama bicara kan kita ambil kayaknya bagusnya aja atau tapi namanya laksan ini pun ini itu kan ada masalahnya gak pak? itu ada masalah maka disitu ada perusuan perusuan nah itu jika lomanya 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 dari kamu 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 mas mas gini apa yang cek tadi gitu makanya itu itu jadi saya gak habis jadi egois jadi begitu lom ayo oke jadi kita kembang ini setelah dari Jawa Tengah sampai di aman-aman saja aman-aman saja mas tapi gini mas ya orang itu sama-sama itu saudaranya aku di Sumatera lama sekali mas 5 tahun kumpul orang batang orang padang orang manatu orang ambon ya maksudnya saya tapi saya maksudnya kok kabar kajal namanya manatu itu cari solusi cari pengalaman cari pengalaman cari teman cari teman itu itu berapa aku mas tapi saya sampai di Papua bini pasti telpon ya mas sana saya saya sampai Papua terus jadi jam berapa sampai Papua jam 4 sore ini apa ya ini saya ini masih belum sampai Jaya Pura saya masih Jaya Pura cuma ini Jaya Pura mas tapi saya satu itu masih sampai pas Mas Wadi itu saya mau kerja kerja saya rosok kalau di Jawa kan rosok memang rosok kalau di sini namanya kalau di sini kalau di sini namanya iya bapak ya hati-hati kerja ingat istri aku di mana-mana ini anak-anak ingat istri tidak bergerak mudah-mudahan lama jauh sama anak anak jangan berjalan baik-baik jangan sampai anaknya ingat kemana-mana iya pak itu sudah terus sudah berjaraknya waktu berapa bulan kemudian baru ini mau ke sini baru dua tahun dua tahun ke sini dua tahun disini tahun dua tahun disini tahun 2020 2020 baru ini ke sini anak saya yang masuk kuliah dua tahun di rumah dengan neneknya yang muntanya kuliah pak saya muntanya kuliah pak saya muntanya kuliah suruh kuliah kalau kamu tidak kuliah kalau kamu tidak kuliah saya silahkan saya ambil bapak saya silahkan saya tidak mau jangan kamu suruh kuliah kan tidak anak secara kamu diri kalau kamu mengat kamu kuliah kuliah tapi hati-hati itu saya bilang sama orang yang sopan jangan sombong itu 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 tempat saya ya jadi om sebelum sini tinggal ini itu dikasih tempat dikasih tempat dikasih tempat itu yang luruh sama-sama ke sini yang luruh sama-sama ke sini sama mas yang di Jawa di Jawa di Jawa sama-sama belum pernah ke sini sudah sudah pernah oh sudah terlihat saya ketemu saya di Pasar oh nanti bosnya sudah sudah pernah ke sini ya terus balik lagi ke Jawa itu sana aku ditanya kamu mau ke Jawa Pak kamu sudah ini yang kejauhan Pak kalau di sini namanya Rosok kalau di Papua Bistu Bistu ya saya apa Pak ya yang begini sekarang ya besok saya punya tiket kamu dikasih ini sama orang rumah dikasih rumah mas 2 juta tapi hutang mas aku saya hutang saya kasih beja 4 juta ini ini lewat ini kan tidak apa-apa Pak D tidak apa-apa ini lewat saya lewat saya lewat anak-anak saya bekerja saya kasih teman-teman kita mau pinjam tidak begitu hal biasa jadi saya pela di sini tinggal sama handphone sama bos ya berarti ingin bosnya baru kembali di lingkasan baru tidak mas posok bosnya tidak boleh kamu sudah bisa posok Pak mis sebenarnya saya Pak mis kalau nama saya kemudian saya aku disini handap kami akan saya pilih ان paden ke kamar mentions m jadi sampai sekarang sama-sama di sini terus ini untuk perrosokan ini dari jam berapa di luar ini luar kalau ngurang-ngurang saja datang dulu mas, ada yang jam 8, kalau aku pasti setengah tujuh, setengah tujuh, setengah tujuh, setengah tujuh setengah tujuh, setengah tujuh, setengah tujuh itu dari hari apa sampai, biasanya hari apa saja? hari misalkan dari rosokan, dari hari semi sampai kita setiap hari mas, saya dari Pakapun mas, saya Pakapun cukup, saya pakai semua mas dari minggu saya pakai, kalau hari apa itu mas ya, hari minggu itu, saya berhenti tapi kalau kita bisa berhenti mas, saya berhenti mas, saya berhenti mas, saya berhenti mas jadi hari sabtu sampai hari minggu, jadi begini ya, itu saya terus pak terus, saya terus, bilang aja, hari ada waktu, waktu ada ruang, kumpung kita masih sehat mas ya, masih sehat waktu ada ruang, betul, 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 betul maaf, sebelumnya, kalau agamenya apa? selam, mas, tidak masalah, tidak masalah, saya berteman dulu jangan lupa ibadah, itu wajib, itu penting mas, berapa begini mas, sore pasnya semacam setelah itu, itu harus saya memastikan mas, itu untuk pegangan itu nah, boleh saja kita cari uang, kita cari nabak, apa-apa boleh, tapi hidup nafas kita ini kelihatan kita kena tahu mas ya, kita kena tahu, kita kena ambil muda ya bagus, ambil apa-apa gitu, kita kena tahu mas kita ini mas, tinggal dulu panggilan mas, itu, ya tahu, manggil yang sehat-sehat lain manggilnya apa bisa malam ya bisa, sore bisa, muda ya bisa, ya tidak? betul, ada kesempatan satu ini, jangan lupa ibadahnya ya mas, ini juga mas, lupa ibadahnya gini mas ya, saya tanya mas ya, kalau agama kan sama mas ya iya, kan sama mas, sama cuma, agak berjaya kan itu saja berjaya nah, itu saja, cuma itu sama berjaya makanya yang kena aku mas ya, biar perusahaan perjamanan orang kristen, seorang diri, buda, tidak mau tahu yang penting, dia ajak sekawan iya, itu aku Sumatera mas, bayi gini mas, bayi gini mas bayi gini mas, maka, ini bingung mas bayi gini Sumatera selama juga kok? selama aku mas, makanya bayi gini banyak juga mas karena bayi gini banyak juga mas, bayi gini banyak juga mas tapi kayaknya, enggak ada gini, enggak ada, semua itu kawan gitu mas, ini jadi berarti, kira-kira dari pagi jam 7 jam 8 lah tapi bulan jam? kalau mas, kau japat barang, jam jam 8 pulang mas kalau udah penuh ya? udah pulang kalau udah puluh jam 8, kalau jam jam 10, saya pulang mas nah, waktu nya jam jam 12 jam 12 mas? ya dulu nah, datang, setelahnya jam 2 pergi mas kita dapat ini, pergi oke jadi, hasil-hasil rosokan ini, dikumpul terus yang bagus-bagus, dibungkus terus kirim ke Surabaya ya, di Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur ya teman-teman, jadi ini luar biasa, ini Bapak ini kerjanya mulia dari pagi sampai sore dari rosokan ini selama di Papua, sudah dari tahun 2012 sampai sekarang 2021 berdua hasil dari ini, sudah anak-anaknya 2 sudah selahasin, sudah kusia, dan sudah dapat bekerja yang pertama, sudah kerja ya? enggak yang kedua, masih sudah baru 2 minggu sudah baru 2 minggu kerja, jangan baru 2 minggu kerja, jangan baru 2 minggu kalau orang tuanya begini ini adalah penurwana orang tua luar biasa saya salus oke, jadi teman-teman, ini saudara Pak Sarwadi Pak Sarwadi sudah 05.00 mau pulang juga, dan kita sampai temu, kita akan diskusi lagi nanti lain waktu ya oke teman-teman, jadi mungkin untuk hari ini diskusi kita sampai di sini ya yang pesan untuk teman-teman saya jangan pernah patah semangat itu patah semangat Pak masih kita bernapas harus kerja terus semangat terus oke, terima kasih Pak Sar ya terima kasih jangan kejalan hati-hati jalan motor yang terbuk terima kasih ada pertigaan terhenti ini untuk saya kasih dengan hati ya ya saya terima mas udah besar banyak ya 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 itu maksudnya ya orang perempuan jangan main tangan sama perempuan orang perempuan itu dikasih mati ya mati mas itu itu dengar baik-baik bagian anak-anak muda jangan main tangan sama perempuan karena kita ini lahir dari perempuan kalau tidak ada perempuan tidak mungkin kita lahir nah betul gitu jadi harus diaga istri anak kalau seorang cewek harus diaga baik-baik ya mungkin itu saja kita harus menemukan dan kejumpaan oke oke teman-teman jadi ini inilah rosokan luar biasa ini sampah mewah ini sampah mewah bestu akih AC luar biasa ini oh ini untuk buat timbangannya berarti motor sendiri dong atau motor oh motornya bos dikasih mas oh dikasih luar biasa ini dikasih mas cukur amat cukur amat cukur amat nah ini cukur amat jauh motor amat pakai kerja oh iya luar biasa ini teman-teman oke semangat terus ya Bapak mari ini hasil rosokannya luar biasa Bapak ini ya mungkin itu saja sampai jumpa vlog selanjutnya